RONALDO KUATEH Nama Ronaldo Kuateh sendiri mulai mencuat ketika bermain untuk tim muda Persib Bandung. Kemudian, ia bergabung dengan Madura United dan menjalani debut di BRI Liga 1 pada 1 September 2021 lalu di usia yang sangat muda yaitu 16 tahun. Ronaldo Kuateh memiliki darah sepak bola dari sang ayah yaitu Roberto Kuateh. Karir Ronaldo Kuateh mirip dengan Marcelino Ferdinand. Mereka bersinar pada usia muda, menjadi pilihan utama di klub dan dipanggil timnas Indonesia di berbagai level usia. Ronaldo Kuateh tercatat pernah membela timnas Indonesia pada level usia 18, usia 19, usia 22, usia 23 serta senior. Ronaldo Kuateh menjalani debut bersama dengan timnas level senior pada usia yang sangat muda yaitu 17 tahun. Setelah bermain di piala Asia usia 20, 2023, nama Ronaldo Kuateh masuk dalam skuad proyeksi SEA Games 2023. Hanya saja, nasib buruk menimpa pemain berusia 18 tahun tersebut. Ronaldo Kuateh mengalami cedera saat timnas Indonesia usia 22 memainkan laga uji coba melawan Lebanon. Ia pun harus menjalani operasi karena cedera tersebut. Ronaldo tidak bisa membela timnas Indonesia usia 22 di SEA Games 2023 yang kemudian sukses meraih medali emas. Setelah itu, Ronaldo Kuateh belum terlihat lagi membela timnas Indonesia di berbagai level usia. Ronaldo Kuateh bergabung dengan Botrum Spur pada Februari 2023 lalu. Akan tetapi, belum sempat menjalani debut, Turki dilanda gempa yang membuat Liga harus dihentikan untuk sementara. Setelah itu, Ronaldo Kuateh disibukan dengan agenda timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia usia 20-2023. Sejauh ini, Ronaldo Kuateh belum mendapatkan kesempatan debut bersama dengan Botrum Spur. Belum ada informasi pasti apakah kondisi ini terkait dengan cedera yang didapat pada April 2023 lalu. Namun sebelum cedera, Ronaldo sempat bermain untuk tim Botrum Spur usia 19. Ronaldo terlibat dalam 3 laga Botrum Spur usia 19 musim 2022-2023 lalu. Ronaldo Kuateh juga sempat masuk ke dalam squad Botrum Spur dalam laga melawan Bandir Maspur pada Maret 2023 lalu. Ia sempat masuk ke dalam squad yang diumumkan melalui Instagram resmi klub sebagai pemain cadangan. Sayangnya, Ronaldo tak beranjak dari bangku cadangan sampai pertandingan berakhir. Ia pun gagal melakukan debutnya bersama dengan tim utama Botrum Spur. Sedangkan untuk musim 2023-2024 ini, Ronaldo sama sekali belum pernah bermain. Baik itu untuk tim utama maupun Botrum Spur usia 19.